Tadjahho, kali ini kita akan belajar tentang kosa kata mi, yang artinya adalah tersesat. Apa saja pasangan katanya yang bisa digunakan untuk kosa kata mi? Yuk kita cemokong pembahasannya. Pasangan kata yang pertama adalah milu, yang artinya adalah tersesat di jalan. Kata yang diartikan tersesat di jalan, karena ini ada dua buah sur kata, yaitu kata mi, yang artinya adalah tersesat, dan kata lu, artinya adalah jalan. Jadi kata milu, artinya adalah tersesat di jalan. Contoh kalimatnya adalah, yang artinya adalah, kemarin malam saat pulang ke rumah, aku tersesat. Kemudian pasangan kata berikutnya adalah mi sin, yang artinya adalah terhayul. Katanya juga dari dua buah sur kata, yaitu kata mi, yang artinya adalah tersesat, dan kata sin, artinya adalah percaya. Jadi jika kedua kata yang digabungkan, maka artinya adalah, adanya kepercayaan tersesat, atau yang kita sebut dengan terhayul. Contoh kalimatnya adalah, Yang artinya adalah, yang artinya adalah, benar-benar tidak terpikir bahwa semua yang dikatakan adalah tahayul. Selanjutnya, pasangan kata yang terakhir adalah, yang artinya adalah labirin. Katanya juga dari dua buah sur kata, yaitu kata mi, yang artinya adalah tersesat, dan kata kung, artinya adalah istana. Maka, jika kedua kata yang digabungkan, artinya adalah, istana atau tempat yang besar, yang bisa membuat seorang tersesat, atau yang disebut dengan labirin. Contoh kalimatnya adalah, Yang artinya adalah, saya sekarang seperti berada di dalam labirin, tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti tentang varisi pasangan kata mi? Nah, sekarang gila kamu yang menjawab pasangan kata ini ya, luskan diobanku mengenai varisi kata lainnya untuk kosa kata mi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di tajaran berikutnya. Sia-sia ta-jia, zai-jian!